Agar generasi muda tidak melupakan budaya, pemerintah Kabupaten Alor kenalkan budaya Alor dari sekolah ke sekolah. Salah satunya adalah memperkenalkan MOKO atau Museum Seribu MOKO ke sekolah. Dan berikut liputannya. Museum Seribu MOKO Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor merupakan salah satu museum atau titik destinasi selain bahari yang sangat dikenal wisatawan luar di Alor. Beragam barang antik bernilai tinggi maupun kerajinan yang identik dengan budaya masyarakat Alor hingga peninggalan bangsa Cina terpapang rapi di dalam museum ini. Dinas Kebudayaan melalui programnya Museum Masuk Sekolah dilakukan di berbagai kecamatan di Kabupaten Alor yang mendapat apresiasi baik dari guru maupun siswa-siswi yang hadir saat pemabaran program ke sekolah-sekolah di Kecamatan Lembur. Ini sangat bagus bagi kami para siswa-siswi mulai dari SMP, SD, dari SMA. Karena dari pengenalan museum ke sekolah kami, kami bisa tahu apa saja yang ada dalam museum, apa saja peninggalan dari Kabupaten kami sendiri, kami bisa tahu apa saja yang tahu. Dan itu bisa menjadi suatu motivasi bagi kami agar kami siswa-siswi bisa mengembangkan keberagaman yang ada di sini. Merupakan salah satu aset Kabupaten Alor juga mampu menjadi bahan edukasi bagi para pengunjung. Museum ini sendiri merupakan salah satu spot untuk turis baik luar maupun dalam negeri saat mereka tiba di Alor. Sehingga diharapkan kita sebagai masyarakat yang memilikinya harus lebih mengenal persis budaya sendiri. Museum Seribu Moko juga terbuka bagi siapa saja, khususnya para pelajar dan peneliti meneliti sejarah Alor melalui benda koleksi yang dimiliki museum ini. Sosialisasi Hati ini harapan saya sebagai pemerintah ketinggian di wilayah. Ketua orang-orang ini akan mengatakan itu dan mengarahkan itu kepada ketika pendidikan di Ketamatan dan juga semua pimpinan sekolah, kususnya, kesejahteraan ini sangat-sangat penting. Dan karena apa yang berbawa maka programkan melalui sekolah melalui perkejatan-perkejatan. dan pendidikan bagaimana berupaya untuk menghadirkan siswa-siswi di museum itu untuk melihat, mengamati, dan nantuk dari dekat apa sih yang ada di museum itu kaitan dengan budaya kita yang tersimpan dan lawat bergerak di sana. Program museum masuk sekolah di Kecamatan Lembur ini diharapkan siswa-siswi yang jauh dari kota Kalabahi, lebih mengenal dan memahami arti penting museum serta menanamkan nilai cinta terhadap kebudayaan. Dari Kabupaten Alor, Danimanu, Tim Ainews melaporkan.